Dan sebenarnya satu resep, ternyata saya pertama, kita Jokowi kemarin memberikan catatan yang sangat penting, saya kira, untuk Indonesia ke depan terkait dengan kumah sepertai alam. Dia menyatakan hilirisasi kumah sepertai alam, saya kira akan dimulai tahun 2020 untuk kita dukung ini. Ternyata saya pertama, ini kita harus dukung, tapi kita harus kaya syatatat, karena hilirisasi sebenarnya semua sumber dalam kita itu tidak akan dikirim luar, tapi dikirim luar, tapi dikirim luar, tapi dikirim luar, ini harus berbatas konstitusional. Apa ciri batas konstitusional dari dirilisasi? Baca pasal 33, 1945. Itu sumber daya alam, kira-kira begitu. Bumi dan air, sertaikan alam-kira di dalamnya, itu saya memegangkan, dan dimanfaatkan sebesaranya untuk kemakmuran rakyat. Siapa rakyat itu? Sebetulnya, rakyat itu adalah bangsa Indonesia, bukan bangsa rakyat. Nah, kalau hilirisasi dipasahkan seperti sekarang ini, maka kemudian yang beruntung itu bukanlah bangsa Indonesia. Contoh kasus yang paling konkret, itu sebetulnya di beberapa smelta, di Morwali, di Morosi, Sulawesi Negara itu Penawe, kemudian di Maluku Utara, ini, Abdul Ramang Bareng juga bercerita seperti itu. Yang isi adalah tenaga kerja asing. Yang umumnya adalah unskilled laborers, unskilled workers. Jadi tidak punya keberampiran, dan sebetulnya pertentangan yang semangat, pendapatan tenaga kerjaan kita. Nah, sumber daya alam kita di kawasan timur, saya kira berlimpah ini, saya kira kalau mau jujur ya, kalau mau lihat, betapa kekuatan sumber daya alam Malaysia, itu umumnya sekarang di Indonesia timur. Dan Indonesia timur itu, makanya dulu saya kira, saya lupa ya, menyebut apakah Habibie, atau dulu gubernur Sulawesi Negara namanya Alala, Almarhum, yang menyebut bahwa timur Indonesia adalah the land of the world.